10 awal Dhul Hijjah itu walayalin asya baik itu ganjil atau genapnya jadi sama saja, satu kan ganjil, tiga ganjil, lima ganjil atau genapnya, dua, empat, enam itu awal Dhul Hijjah, tanggal satu sampai sepuluh itu semua punya keutamaan semua punya kemuliaan tidak peduli ganjil atau genapnya apa keutamaan dia? semua amal yang dikerjakan di awal Dhul Hijjah itu statusnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT artinya apa? kalau anda sholat dan sholatnya ikhlas maka status itu naik sholatnya bukan sekedar sholat tapi sholat yang dicintai oleh Allah SWT kalau anda infak, bukan sekedar infak tapi status infaknya dicintai oleh Allah SWT kalau anda baca Al-Quran status bacaan Qurannya naik tingkat menjadi dicintai oleh Allah SWT